Hai guys, selamat datang kembali di Simpli Marinka, bersama saya. Habis itu kita sudah kedatangan samu nih, samu ganteng di sini. Hari ini ada Q&A session with Sami alias Samil Rizal. Halo. Mesti ada suara tuh, panjang gitu dong. Nanti ditambahin aja. Ya, tambahin ya, tambahin ya. Anyways, jadi tadi kita udah posting di Instagram buat orang-orang boleh nanya nih pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita pilih. Tapi sebelumnya mau nanya-nanya dulu ke Sami, Sami kamu ini sekarang lagi ngapain aja? Emang nanyanya harus gitu ya? Kan kiranya genit gitu. Dibirnya harus kritik, rambutnya harus gitu-gituin. Gak bisa. Fine, fine, fine. Gak bisa normal gitu. Sebentar ya. Sami kamu sekarang ngapain aja sibukannya? Itu terlalu, terlalu serius itu. Salah mulu sih. Anyways. Apa tadi pertanyaannya? Kamu ini sekarang kegiatannya lagi apa? Lagi ngerjain Evelyn Love 2. Aduh. Yang akan premiere rencananya akhir tahun ini. Oke. Shootingnya dimana tuh nanti? Di Paris. Di Paris. Di Paris ya? Kamu butuh asisten? Butuh chef sih yang dukung harja masak. Kamu kita kan dari pagi sampai malam tuh shootingnya tuh. Dan biasanya kalau di luar tuh biasanya semua siap sedia soal makanan dan minuman. Oh. Ya asistennya gak usah masak yang lain-lain juga. Saya terima selama ke Paris ya. Well anyway. Terus sekarang itu like single? Single? Single. Single. Single and ready to mingle atau single not available? Single and chillin sih sih. Iya. Itu jawabannya diplomatis banget ya? Iya dong. Oke. Iya kan? Kalau ready to mingle tuh kayaknya single and ready to mingle. Ini yang? Single but chillin. Single tapi kayak sampai aja gitu ya. Mantai aja. Sama dong atas lu dong? Apa? Sama. Chill juga soalnya. Oke. Ini untuk Fajar Try. Fajar T-R-Y maksudnya gitu ya? Fajar. Kalian berdua kenal sejak apa dan pas apa chat? Uh. Mau di like dulu ah? Oke. Sekarang ada like-nya juga tuh. Instagramnya oke banget loh ya. Feature-nya jadi banyak banget. Sekarang. Lu bisa ada like-nya? Oh gitu. Bisa langsung kayak di... Lihat ya. Bisa langsung dikasih like. Oh gak arti. Biasa. Anak lama kalau rindrin kan sui 17. Iya iyalah. Lalu menter aku ajarin ya om. Oh iya. Well anyway. Kalian berdua kenal sejak... Kita kenal 2007 ya. 2007 ya. 2007 waktu kamu umur 27 aku 17. Waktu itu baru lulus SMA. Kenalan sama om Sami. 27, 17. Berarti sekarang belum 30 dong ya. Belum lah. Gila masih 20an. Maklum lah. Hehehe. Well anyway. Kenal sama Sami itu di gym. Ingat banget ya. Waktu itu kan dia seneng banget ke gym tuh. Untuk menjaga tubuhnya yang... Maksudnya dulu seneng ke gym. Maksudnya sekarang udah gak seneng ke gym. Seneng juga. Cuma lagi jarang aja. Yang bilang siapa? Yang bilang aku yang jarang ke gym bukan kamu. Oh gak kamu kirain. Seneng siya kan. Bang Ijal yang jarang ke gym itu. Bang Ijal mah nge gym mulu. Gak kayak waktu dulu juga sih. Tapi maksudnya masih termaintain lah. Terjaga. Buktinya makan high protein gitu kan. Contohnya high protein itu apa sih sebetulnya? Beef, chicken, tanpa kulit. Iya. Hmm. Kacang-kacangan juga bagus. Untuk sumber protein. Tahu, tempe gitu gitu. Kacang hijau gitu. Terus? Coba kita lihat lagi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yuliadi nih. Yuliadi ini sering banget nih. Nge, 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 nge. Begitu ngomong kata Yuliadi semua langsung nengok. Yuliadi. Dia soalnya dari Jogja. Oke, Yuliadi ini salah satu tim Marinka ya. Hai Yuliadi. Hai Yuliadi. Chef teknik memasak yang paling susah dilakukan itu apa? Aduh pertanyaannya pusing juga itu ya teknik. Ini gua nggak jadi tetap tanda. Ntar dulu. Molekuler Gastronomi. Jadi ada pertanyaan kedua. Molekuler Gastronomi. Itu yang paling susah. Kalau buat kalian berdua nih. Apa momen yang paling lucu yang pernah dilewatin berdua? Apa dong kenal dari 2007. Sekarang 2017 berarti udah 7 tahun. Sepuluh. Eh. Sepuluh ya? Oh iya. Oh iya. 2007, 2017. Iya. Sepuluh tahun. Lama juga ya. Makanya lama juga. Jadi momen apa dong? Ya. Nggak tau ya. Itu momennya agak susah tuh. Banyak kali ya. Ketemu juga lumayan sering. Lumayan sering ya kita ya. Lumayan sering ketemu. Iya, pergi iya. Tengok sama your friends iya. My friends iya. Sumpah bingung. Momen yang lucu apa ya. Momen yang lucu apa ya. Momen yang lucu. Oh aku inget deh. Momen yang lucu. Pokoknya kita pernah main-main di kolam renang. Tapi udah malem ya. Oh iya 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 iya. Pernah main di kolam renang. Malem yang ada. Kayaknya cempur-cempurungan kaki. Abis itu. Udah deh. Lucu gak sih itu? Enggak ya. Itu doang sih kayaknya yang paling seru. Rata-rata paling kita ke mall, nonton, hangout bareng rame-rame gitu ya. Karena tujuannya makan kan waktu itu. Ternyata main cempur-cempurungan kaki dan malem juga gitu kan. Untung gak di jorokin dalamnya. Mau sih sebenernya. Coba kesian aja. Sebetulnya kalau di jorokin itu bisa jadi cerita yang lucu sih ya kalau sekarang. Cuma mungkin gak temenan lagi. Anyway, oke giliran kamu Sam. Aku. Kamu pilihkan lagi ya. Nih kayaknya agak. Masa aku yang milihin lagi? Kamu yang yang milihin lagi? Ya gak tau kategori dan kriterianya. Loh beda. Sama aja boleh. Apa kamarnya? Hmmmm. Aduh, aduh. Beneran nih. Oke. Oke untuk Ceci Liasu, apa hal terindah dalam hidup kamu Sam yang bener-bener bikin kamu bersyukur dan penyesalan apa yang sampai sekarang kamu masih gak bisa lupa? Penyesalan gak pernah ada lah namanya juga hidup ya gak? Kalaupun ada, iya ada tapi gak terlarut, jalan terus. Jadi pelajaran aja, mener gak sih? Kalo penyesalan yang bener-bener apa sekarang tuh gak ada. Kayak malem-malem, kunso banget ya gitu kan. Larut gitu kan, mula kali larut. Kalo hal apa tadi? Yang disyukurin sama yang disesalin. Ya punya Ceci Lias lah, paling bersyukur lah. I just know that answer pasti Ceci Lias lah ya. Pernah foto juga di sini kan. So Ceci Lias sekarang berapa ya? Tahun ini 5 tahun. 5 tahun ya, oke. Kenapa Ceci Lias itu menjadi yang paling kamu, pasti yang paling kamu sayang sekarang di dunia ini Ceci Lias dong? Tapi kenapa? Apart from of course, your child gitu. Ya satu, karena blood sendiri, darah daging sendiri. Yang kedua, kita kan perjalanannya masih panjang ya. Kalo anak kecil ya, dari sekolah dari apa. Jadi harus dididik dengan baik dan benar lah. Tanggung jawab lah ya, sebagai bokap ya. Tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab lah ya. Terus pengen penasaran sih, pengen tau Ceci Lias udah nanti umur berapa udah boleh mulai ngedate? Masih jauh kan. Ya kalo misalnya 12 tahun udah boleh belum tuh? Boleh nggak boleh, hal itu juga akan terjadi sih seiring berjalannya waktu. Kan ada yang ngapain dibalik loh. Bukan 12 tapi 21 baru boleh ngedate. Kan ada bapak-bapak kayak gitu tuh. Nggak tau juga abis aku sekarang kalo mikirin jatuhnya protektif. Cuma nanti pada saatnya nggak tau lagi gimana nanti. Apakah protektifnya akan luntur? Apakah nanti malah tambah gila? Gimana nggak tau gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Riva Abdillah. Apa pengalaman unik Chef Marinka dan Kak Samuel dalam memasak? Maksudnya, siapa tadi namanya? Riva Abdillah. Maksudnya, itu menjalat ya cowok? Nggak ngerti, coba kita lihat. Oke, maksudnya Riva ini dalam kalo masak rin-rin kali ya. Bukan semi kali ya. Kalo semi pun paling ngeblender susu protein gitu. Kalo masak sih paling masak pasta sama bumbu instannya pasta doang iya. Cuman kalo masak seperti yang dimaksudkan oleh Ibu Rit-Rin kayaknya nggak deh. Belum. Cuman kamu itu pernah nggak masakin bocilla? Ya pernah. Masakin apa? Cuman yang simpel-simpel gitu. Apa ya blender tadi itu? Enggak. Memotongin buah. Mas smoothie shy bukan mas. Iya, memotongin buah. Terus bikinin pasta pake bumbu instan gitu. Gitu-gitu aja. Yang masak juga nggak bisa. Kamu suka memotongin buah? Aku pengen dong buah dipotongin. Berapa banyak? Aku paling malas soalnya memotong buah. Satu buah 500 ribu ya. Astaga, mahal banget ya. Tengah banget. Oke pertanyaan terakhir ya. Yang dari punya kamu. Kali ini nggak mau aku nggak mau milih. Harus kamu yang milih sendiri. Oke. Jadi. Dari Mbak Agustin. Kenapa dari basket ke acting dan model. Terus merambah ke bisnis kuliner. Terus. Saya belum selesai banget. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Excited banget. Tolong saya selesaikan dulu. Silahkan. Sabar ya gue ya. Terus konsep bisnis kulinernya kayaknya menu sederhana banget. Kenapa begitu? Apa yang bedain tempat makannya Kak sama Rizal dengan yang lain? Mbak Rini, kok jadi ngomong gini. Kukurin mainnya. Oh, kita udah ngomongin warung teduh tempatnya kamu kan? Iya, iya. Warung teduh yang wucis dari kemarin aku udah ngeliat banget di Instagramnya. Iya. Tapi kayaknya enak semakannya. Aku ngeliat sebenernya ada yang pake saus telur asin tuh kayaknya. Iya. It's so good. Sejak kapan tuh mulai membuka warung teduh? Sejak Mbak Rinrin belum pernah main ke warung saya. Gak pernah diajak soalnya. Tidak pernah diajak. Warungnya muka. Jadi ketahuan ya belum pernah main. Kan mau ditemenin. Ya ada lah pasti ditemenin lah. Oh gitu ada selalu disana. Ya kalau kamu ke warung ya masa aku, Oh yaudah silahkan aja ke warung. Bye aku jalan dulu ya. Gak gitu juga kali. Iya, iya, iya. Oke. Ya ada. Apa yang tadi dia ngomong? Oh iya. Panjang ya. Kenapa awalnya dari atlet dulu, Kenapa akhirnya ke film. Terus modeling, modeling ke kuliner. Oke. Kalau dari atlet ke film itu udah jalan Tuhan. Karena gak pernah kepikiran sedikit pun jadi pemain film. Atau berkecimpung di dunia entertainment gitu. Kalau dari dunia entertainment ke kuliner. Ya awalnya sama-sama temen-temen basket. Eh ngapain yuk. Ya itu doang. Cuman eh bukan yang tingkat kesulitannya. Yang belum terlalu susah. Cuman di luar bidang kita yuk gitu kan. Ya kan kuliner kan bukan bidang aku. Selain basket sama film gitu. Iya. Cuman kan kalau untuk mulai sesuatu hal kan. Jangan langsung berat dong. Iya, iya, iya. Masa langsung buka warung steak gitu. Misalnya kan gimana gitu. Yaudah mulai dari yang tersedia dulu. Oke. Mungu-mungu dan imuridians dan bahan-bahan dan yang lainnya gitu. Oh. Kamu bersama beberapa orang itu? Bertiga. Anak-anak basket semua. Oh. Abis. Ya gitu. Anak-anak basket yang juga notabene juga pengusaha gitu lah. Jadi makanya yuk gitu. I see, I see. Terus selama ini baru buka banget kan ya? Baru buka banget. Dua bulan lah. Oh dua bulan. Iya. Oke guys buat kalian yang mau cobain makanannya sambal Rizal yang mungkin satu hari nanti bakal ada di sana juga. Dan sekalian mau ketemu bisa ke Cirende ya. Di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Patokannya apa dong? Ya ada ntar di Google Map ketik aja Plaza Kertamuki gitu. Nanti akan diarahkan dari aplikasi yang sudah ada. Aplikasi yang sudah ada. Tuh. Aplikasi yang sudah ada. Aplikasi penunjuk arah yang sudah ada. Oh iya iya. Gak boleh sebut merek soalnya. Gak boleh sebut merek kesini. Iya. Gak boleh sponsorin. Hahaha. Anyway guys, thank you so much. This is the end of our Q&A session. Tetap like and subscribe. Jangan lupa untuk follow Snipli Maringka. Oke? Bye guys. Bye. 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 Bye.